Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa kemungkinan besar Liga 1 akan selesai lebih lama dari yang dijadwalkan. Kompetisi sepak bola khas tertinggi di Indonesia itu akan berakhir pada Mei mendatang. Digelar pada tanggal 1 Juli, PSSI ingin Liga 1 ini selesai pada April 2024. Namun dikarenakan timnas Indonesia bertanding di Piala Asia, Liga 1 harus selesai pada Mei mendatang atau mundur satu bulan. Seperti diketahui, Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada tanggal 12 Januari sampai 10 Februari tahun 2024 mendatang. Erick Thohir meminta selama timnas Indonesia tampil di Piala Asia, Liga 1 harus berhenti sejenak. Saya juga sudah meminta jadwal ke PT LIB untuk bisa dipaparkan jadwal pertandingan pada pekan depan. Pada saat ASEAN Games bertanding, Liga 1 akan dihentikan sejenak. Erick Thohir tengah meminta jadwal baru dari PT LIB, PT LIB juga tidak keberatan jika selesai pada Mei mendatang. Sebab jadwal Liga 1 tidak boleh bentrok dengan jadwal timnas. Ini supaya para pemain-pemain terbaik kita bisa kami bawa ke event timnas tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Sintayong akan memimpin timnas Indonesia U23 dan timnas senior pada agenda sepanjang 2023. Adapun untuk timnas kelompok umur atau U20 akan dialihkan ke pelatih lain. Timnas Indonesia senior memiliki agenda FIFA Match Day yang akan digelar pada Juni dan September mendatang. Adapun untuk timnas U23 ada kualifikasi Piala Asia U23 yang juga memperebutkan tiket ASEAN Games 2023. Tetap, Sintayong saya sudah bicara dengan coach Sintayong yang akan fokus di U23 dan timnas senior. Jadi untuk U20 akan diganti pelatih lain. Sementara itu, PSSI mengaku akan mencari sosok pelatih baru yang menukangi timnas Indonesia kelompok umur. PSSI akan berdiskusi dengan Sintayong agar bisa bersinergi dengan para pelatih timnas kelompok umur nantinya. Untuk yang muda-muda, nanti kami cari pelatih lain. Supaya fokus jangan semua borongan. Bahkan Sintayong juga senang saat kami usulkan cari alternatif lain supaya ke depan pelatih bisa bersinergi antara timnas kelompok umur dan klub. Erik Tohir juga sudah melakukan pembicaraan dengan anggota Komite Eksekutif PSSI terkait agenda timnas Indonesia sepanjang 2023. Menurutnya, persiapan harus segera dilakukan karena banyaknya agenda yang diikuti. Saya bersama Esko melakukan review kalender tim nasional, karena persiapan tim nasional ini harus benar-benar serius tuntasnya. Deretan lini tengah pemain PSSI Bandung memang garang. Mayoritas merupakan pemain yang dipanggil timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia. Namun lini tengah Persib masih belum klub, kesalahan di lini tengah sering terjadi. Pundit sekaligus Boboto Indra Jaya menilai Persib harus menambah pemain tengah. Butuh gelandang yang memiliki visi dan umpan yang baik untuk para pemain depan. Indra mengatakan Persib lebih memainkan peran double pivot atau dua gelandang yang bermain di lini tengah. Indra menilai Persib membutuhkan playmaker kreatif untuk mengisi lini tengah. Serangan Persib akan lebih kreatif. Seandainya punya playmaker kreatif, mungkin serangan lebih bervariatif. Senada juga disampaikan legenda Persib Bandung, Sutyono Lamso. Ia menilai Persib perlu gelandang kreatif yang bisa menstabilkan permainan lini tengah. Sutyono menilai peran makhluk terlalu berat, ia harus bulak-balik untuk bertahan dan menyerang. Sehingga playmaker kreatif yang bisa mengatur serangan diperlukan. Backup itu masih belum stabil. Rekikam buaya juga masih angin-anginan atau inkonsisten. Jadi yang terjadi adalah adanya ketidakseimbangan tim. Clock itu kerjanya terlalu berat, tuntasnya.